Misalnya kayak begini nih, kalau kita pakai skill 1, lihat tuh, memantul ya brother, tuh Kemudian kalau kita nggak pakai skill 1-nya, damage kita nggak bakal mantul, cuma ke seorang doang Terus nih, kalau kita pakai yang namanya Windtalker, walaupun skill 1 kita nggak aktif, kita mukul, damage-nya tetap mantul tuh, lihat tuh ya Dan itu skill 1 kita nggak aktif, apalagi kalau skill 1 kita aktif, damage-nya bakal double-double cuy Kita dapat pemantulan dari skill 1 kita, kita dapat juga pemantulan dari item Windtalker Halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian Kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat, dan juga nggak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share Gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe Karena gue melihat data dari YouTube studio gue, yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%-nya nggak subscribe teman-teman So, subscribe sekarang Abis video juga boleh ya teman-teman, oke? Thank you semuanya Yo, what's up brother? Welcome back with your boy Yo, yang Lexi disini, dan pada kesempatan kali ini Gue bakal bahas bagaimana cara setting item untuk hero Hanabi Yang pastinya yang paling sakit Dan juga menyesuaikan dengan tim musuh pick hero apa aja Sebelumnya, buat kalian yang belum tau cara settingnya belah Hanabi Bisa kalian cek videonya, linknya yang udah gue taro di deskripsi Dalam video ini juga, gue bakal ngejelasin bagaimana cara ngebedainnya Ketika pasif kita aktif dan juga pasif kita lagi nggak aktif Nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke inti videonya Untuk hero Hanabi, ada 2 item yang wajib dia beli Yaitu item critical dan juga item attack speed Karena Hanabi ini main 2 hal itu Main critical dan juga attack speed Hanabi ini sendiri bisa dijadikan sebagai hyper carry Maupun sebagai side laner, yang di god lane maupun di exp lane Dan dua-duanya buildnya sama Build critical sama build attack speed Tapi kalau yang hyper, lebih ke arah damage Kayak gitu ya brother, nanti kita bakal bahas di video kali ini Jadi pertama-tama, kita harus membeli yang namanya sepatu Sepatu yang ini ya brother, yang biasa dulu aja Buat mau kalian hyper, mau kalian bukan hyper Kalian beli sepatu Disini gue nggak bisa beli jungle-nya soalnya gue nggak pake retri Pokoknya intinya kalian pake sepatu Abis itu kalian langsung jadikan yang namanya wind talker Ini Kenapa kita beli sepatu? Karena Hanabi ini itu nggak punya skill buat kabur Skillnya itu bener-bener ofensif dan harus perang terus-terusan Makanya sepatu dan juga wind talker ini Nggak bantu banget kita buat kabur Karena ada tambahan 20 moment speed Ditambah juga 20 moment speed Jadi enak banget buat kabur Dua item ini adalah item yang pertama gue beli Abis gue beli wind talker, gue langsung jadikan sepatu attack speed gue Ingat ya, yang attack speed sama yang nambahin yang namanya ini Critical change Kenapa kita beli wind talker? Karena wind talker ini memiliki yang namanya dua hal tadi Yaitu attack speed dan juga critical Yang menarik dari wind talker ini juga Dia itu punya pasif Pasifnya itu adalah setiap 5-3 detik Basic attacknya itu akan memberikan Damage yang memantul ke 3 unit lawan Dan memberikan 362 magic damage Serangan ini dapat menjadi critical Dan memberikan 200% damage ke minion Kita beli ini karena Hanabi ini di early game itu Memang bisa kita bilang agak susah hero nya Ataupun agak berat kalau main Hanabi di early game Tapi kalau udah jadi itemnya Di late game Hanabi ini bakal kuat banget Nah makanya kalau di early game Kita beli dulu nih wind talker Biar kita ngebersihin minion nya lebih gampang Bang apa bedanya kita kalau pakai wind talker sama gak pakai Contoh kayak gini ya Ini kalau gue gak pakai wind talker Kita taruh 3 bot nih ya Satu Dua Tiga Kalau kalian baca skill-skillnya Hanabi Skill satu Hanabi ini bakal memantul bro Ke orang-orang Misalnya kayak begini nih Kalau kita pakai skill satu Lihat tuh Memantul ya brother Tuh Kemudian kalau kita gak pakai skill satunya Damage kita gak bakal memantul Cuma ke seorang doang Terus nih Kalau kita pakai yang namanya wind talker Walaupun skill satu kita gak aktif Kita mukul Damagenya tetap memantul tuh Lihat tuh ya Ada damage yang memantul Kelihatan gak? Coba nih ya lagi ya tuh Ada yang memantul bro Dan itu skill satu kita gak aktif Apalagi kalau skill satu kita aktif Damagenya bakal double-double cuy Kita dapet pemantulan dari skill satu kita Kita dapet juga Pemantulan dari item wind talker Jadi Biasanya itu Gue beli yang namanya wind talker Ada beberapa orang juga Yang main di side Dia gak beli sepatu Cuma gue saranin kalian Kalau masih belum terlalu yakin Nama hero Hanabi Gue sih saranin Kalian beli yang namanya swift boots Gue yakin Kalian tuh jago Ya gue tau Gue paham Tapi Gue tuh gak merasa yakin Sama hero Hanabi nya Karena Hanabi ini Di game bener-bener jelek cuy Seriusan Jelek banget di early game Jadi kalau saran gue Kalian tetep beli sepatu Kalau memang nanti Di light game nya Ada item yang lebih bagus Dibari sepatu ini Bisa kalian jual Ganti sama item lainnya Oke item berikutnya Yang wajib kalian beli Itu adalah Antara Yang Scarlet Phantom Selama 2 detik Bang Bedanya critical change Sama critical damage Apa? Kalau critical change itu Adalah Change Change itu kesempatan Berarti kalau critical change Kesempatan damage kalian Buat critical Ataupun bisa dibilang Persentase lah Misalnya dari 10 kali Pukul Ada berapa kali Yang critical Itu namanya critical change Kalau critical damage Itu adalah Damage yang dikeluarkan Dari damage critical Nah disini Kita dapet tambahan Critical damage nya 40% Jadi pas critical nya keluar Damage nya itu Bakal meningkat Lebih jauh lagi Ataupun lebih tinggi 40% Gue contohin ya Misalnya disini Ada damage buat nih Ketika Gue gak pake bersacred fury Damage nya itu adalah 610 Pas Lagi critical Kalau kita beli bersacred fury Gue contohin Liat nih ya Eh Mana sih Set Tunggu critical ya 920 Dari 610 Menjadi 920 Dan itu tinggi banget cuy Makanya Kalau gue biasanya Beli bersacred fury dulu Baru abis itu Beli yang namanya Skirt phantom Nah abis Beli bersacred fury Kalian beli yang namanya Skirt phantom Kenapa kita beli Skirt phantom Karena item ini Memiliki Dua hal tadi Yaitu attack speed Dan juga critical Ditambah lagi Dia punya physical attack Abis itu Dia memiliki yang namanya Pasif nih Critical hit Akan meningkatkan Attack speed hero Sebesar 30% Dan critical change Sebesar 5% Jadi 3 item ini tuh Bener bener wajib kita pake Kalau kita mau main Hanabi Ditambah sepatu ini Bakal lebih OP lagi Kalau kita bandingin nih Kita dapet 15% attack speed Ditambah Kita dapet 40% Berarti 55 Ditambah lagi Ini gak ada Attack speednya ya Jadi 15 Tambah 40 Jadi 55 55 Ditambah dengan 20 Menjadi 75 75 Ditambah dengan Pasifnya dia Jadi 75 Tambah 30 105% Dan itu tuh Udah tinggi banget cuy Apalagi buat hero Hanabi Dan 3 item ini Bakal OP banget Dan pasifnya ini juga Nyambung sama item lainnya Kita bisa lihat Critical hit Akan meningkatkan Attack speed hero 30% Dan critical change Sebesar 5% Kalau kita pake item ini Dan kita pake item ini Berarti Critical kita itu Bakal lebih sering keluar Karena ada pasif dari sini Dan damage kita Bakal lebih sakit Karena ada pasif Dari besaker furynya Dan ambil critical damage Jadi intinya Kalau kita pengen Hanabi 3 item ini Adalah 3 item yang wajib Ditambah sama sepatu ini Biar lebih OP Terus bang Item apalagi yang wajib kita beli Apakah item lifesteal Perlu kita beli Item lifesteal itu Gak perlu kita beli Kenapa brother Karena skill 1 Hanabi nya Udah mendapatkan Yang namanya Lifesteal disini Kita bisa lihat ya Pasifnya Yang satunya itu Hanabi secara permanen Memperoleh 18% Physical Lifesteal Misalnya nih Darah gua Gua habisin Segini ya Terus gua mukul doang nih Ya tuh Penambahan darahnya tuh Udah tinggi banget Jadi kita gak perlu beli Yang namanya lifesteal Kayak gitu brother Terus bang Gimana cara aktifin pasifnya Caranya itu Kalau kita baca disini Kita harus lihat ya 60% dari HP Yang didapat Dari lifesteal Akan diubah Menjadi shield Dari max HP nya Ketika shield nya aktif Hanabi Akan imun Terhadap seluruh Crowd control Dan move speed nya Akan meningkat Sebanyak 30% Terus gimana cara aktifin Pasifnya bang Ya aktifinnya itu Yang penting Kalian punya shield Kalau kalian punya shield Berarti Pasif yang bawahnya ini Udah bisa kepake Terus bedanya gimana bang Bedanya kalian liat nih ya Tinggal kalian hit aja Tuh Ada warna putih kan Kalau warna putih ini udah ada Berarti pasif kalian udah aktif Terus cara bedanya lagi Kalian bisa liat nih Di tubuh kalian tuh Ada lingkaran Lingkarannya itu adalah pasif Misalnya nih ya Gue ilangin darah gue dulu Liat nih Pas darah putih gue keluar Maka lingkaran di tubuh gue juga keluar tuh Keliatan ya brother Jadi itu adalah cara Untuk aktifin pasifnya Ya sebenernya tinggal pake skill 1 nya doang sih Gampang banget Cuma masih banyak orang yang gak tau Bagaimana cara aktifin pasifnya Kayak gitu ya brother Oke sekarang kita lanjut ke Pembahasan item nya Abis 3 item ini Item apa lagi bang Yang wajib gue beli Disini Kalau tim musuh itu Ada hero Yang darahnya tebel Misalnya kayak side laner nya itu Uranus Esmeralda Tamus Barats Terus tengteng nya kayak Kufra Tigreal Belerik Itu kan tebel-tebel semua Karena tebel-tebel Kita beli Yang namanya DHS DHS ini Punya pasif yaitu Basic attack Akan memberikan 9% Dari HP target Jadi semakin tinggi dari Usu musuh Damage kita ke dia Bakal semakin sakit DHS ini juga Punya tambahan Attack speed brother Jadi kita itu Enak banget Buat pake DHS Kalau musuhnya itu Tebel-tebel Kayak gitu Terus kita juga Bisa beli Yang namanya BOD BOD ini kita beli Ketika Tim musuh itu Gak ada Yang beli Item physical defense Kalau gak ada yang beli Item physical defense Kalian pake aja BOD Biar lebih sakit Lumayan juga brother Ada tambahan Move speed nya Biar lari kalian Lebih cepet Terus Kalau tim musuh Beli item Physical defense Kita beli Yang namanya Pistol Yaitu Malefic roar Malefic roar ini Memiliki pasif Yaitu physical penetration 40% physical penetration Dan Setiap physical defense Yang dimiliki Oleh tim musuh Akan meningkatkan Physical penetration Sebesar 0,05% Saat memberikan damage Ke tim musuhnya Dipatasi Hingga 20% Jadi kalau tim musuhnya itu Gak beli Item physical defense Kita gak perlu beli Yang namanya Malefic roar Terus Kalau di tim musuh itu Banyak hero yang ngeheal Ataupun nge-regun Ataupun yang ngasih shield Kayak Martilda Ataupun kayak Estes Angela Rafaela Kita bisa beli nih Yang namanya Ini Si Halbert Si Halbert ini Memiliki yang namanya Pasif Yaitu setelah Memberikan damage Kepada musuh Akan mengurangi Shield Dan juga HP regen target Sebesar 50% Selama 3 detik Jadi kalau banyak yang heal Kita pake yang si Halbert Lumayan juga brother Dia ada tambahan Attack speed nya Biar Pukulan kita Lebih cepet lagi Jadi Kayak gitu ya brother Item yang kelima ini Itu menyesuaikan lagi Dengan tim musuh Hero nya Apa aja Kemudian Item terakhirnya itu Biasanya Gue beli item defense Kenapa item defense Karena Dengan 5 item ini aja Damage lu tuh Udah sakit banget cuy Percuma Kalau damage lu sakit Tapi lu gak punya defense Sekali kebersama musuhnya Biasanya bisa langsung mati Makanya Satu item terakhir Biasanya Gue item defense Misalnya Gue pengen item attack Itu gue biasanya Beli yang namanya Wind of nature Ataupun WON Tapi WON ini Gue beli Ketika Tim musuh itu Banyak hero Yang physical damage Misalnya Di tim musuh 5-5 nya physical semua Ya mendingan Kalian beli WON Gak apa-apa Cuma Kalau tim musuh 3 mag 2 physical Yang mendingan Kalian jangan beli WON Beli aja item defense yang lainnya Ataupun Kalau masih ngotot Pengen beli yang namanya Item attack Boleh Kalian beli yang namanya Rose gold Karena dia punya tambahan Magical defense Kalau tim musuhnya itu Banyak hero magic Yang sakit Tapi gue saranin sih Mendingan beli item defense aja ya Biar ada tambahan darah Dan juga ada tambahan defense Yang lebih tinggi Kita bahas item defense nya Buat Hanabi Kalau tim musuhnya itu Banyak hero Yang ngeburst Magical Kita beli yang namanya Athena shield Udah Dini aja Bang boleh gak kita beli Radiant armor Bang boleh gak kita beli Yang namanya Cruise helmet Atau gak oracle Gak usah brother Kenapa Karena Hanabi ini Darinya tipis Kalau kalian pake yang namanya Radiant armor Kalian tuh harus menerima Damage dulu Baru pasifnya bisa maksimal Terus Kayak misalnya Cruise helmet Kalian tuh harus nempelin mereka Baru pasifnya juga bisa aktif Dan kalau yang ngeburst-ngeburst Paling enak Pake Athena shield Misalnya kayak Eudora Vale Dan sebagainya Kita pake Athena shield Biar Pas dibers sama musuhnya Kita gak langsung mati Kayak gitu brother Ataupun Misalnya tim musuh itu Damage yang sakit itu adalah Damage fisikal Boleh kita ganti nih Kita ganti sama Thunder Blood Boleh Sama yang namanya Brute Force juga boleh Terus kalau mereka itu Banyak damage yang kritikal Kita juga bisa pake Twilight Biar lebih kuat Ataupun Lebih amannya Kita pake yang Immortality Ini udah kayak item Semua juta umat ya Kemudian buat liat gamenya Kalau udah jadi semua item Kalian bisa jual sepatu Beli item defense Kalau memang Ngerasa tim musuhnya itu Terlalu sakit Bisa beli Thunder Belt Bisa beli Brute Force Bisa beli yang namanya Twilight Ataupun item-item lainnya Menyesuaikan dengan tim musuh Pick hero apa aja Kalau gue saranin Amannya itu Beli yang namanya Brute Force Karena sepatu kita itu kan Punya yang namanya Move speed kan Move speed tambahan Nah karena dia punya move speed Kita itu harus mengganti item kita Dengan item yang ada tambahan Move speednya Brute Force ini sendiri Punya tambahan Yaitu ini Menggunakan skill Atau basic attack Akan menambahkan move speed Sebesar 2% Jadi lumayan brother Buat nambah jalan kita Biar lebih cepet Kayak gitu Oke brother Jadi ini adalah item Buat yang Sidelinernya Sekarang kita beralih Ke Yang Hyper carrynya Hyper carrynya sama Kayak begini 3 Satu lagi itu Sepatunya sama Kayak gini juga Tapi dia pake Retribution ya Dan item kelimanya ini Dia biasanya itu Beli yang namanya BOD BOD ya Abis BOD Dia itu Biasanya Beli yang namanya Manavik Rora Kayak gini Full damage Kalau hyper carry Usahain Kalau kita main hyper Kita itu Tanknya yang tebal-tebal Yang bisa cover kita Dan supportnya itu Yang bisa ngebackup kita juga Misalnya yang ngasih stone Yang ngasih slow Ataupun yang ngasih Yang namanya itu Heal Kayak Angela Ataupun Ashes Itu bakal kuat banget Dikombo-in sama hero nabi Kalau dia main hyper Terus misalnya Udah di light game nih Kalian udah dapet lordnya gitu kan Terus Kemudian lordnya Belum muncul Masih respawn Kalian sebenernya Bisa jual swift bootsnya Ganti ke yang lain Gak apa-apa Cuman Kalau kalian jual swift bootsnya itu Kalian gak bisa menggunakan Retrie Ke Tim musuhnya Alangkah baiknya Kalau kalian belajar Face hand Misalnya kayak gini Kalian ini dulu nih Kalian Prioritin dulu Prioritian si Immortal Abis kalian pake Yang namanya ini Ini anggap aja Ini retribution ya Anggap aja retrie Kita taruh debot Pas kalian pake retrie-nya Retrie-nya kan Cooldown tuh Pas ratingnya cooldown Kalian jual sepatunya Langsung beli yang namanya Immortality Nanti pas kalian mati Nanti pas kalian mati Nah Immortality kan cooldown kan Pas immortality cooldown Kalian jual lagi nih Bisa beli sepatu lagi Ataupun bisa beli yang namanya WON Ataupun winter Jadi kalian bisa ngebait Bisa ngelur waktunya Nanti tim kalian ngebackup Buat ngebantuin kalian Kayak gitu brother Oke brother Jadi segitu aja ya Buat episode kali ini Sorry banget Kalau kepanjangan Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau masih ada pertanyaan Mengenai item Hanabi Kalian bisa tanya di kolom komentar Misalnya kayak Bang Apakah item ini Cocok buat Hanabi Kalian tanya aja di bawah Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye Jangan lupa Baca pasif-pasifnya Sama skill aktifnya ya brother Biar lebih pinter Dan juga lebih jago